Negeri ini adalah tempat kita bernaung, ini adalah keluarga kita, keluarga besar. Dan amanah terbesar adalah menjadi pemimpin yang menaungi banyak rakyatnya. Jadi ketika menempati jabatan, mendapat amanah posisi, ya tahu aja bahwa ini tempatku sementara. Nanti ada waktunya, ada endingnya. Al-Fatihah Dr. Donna Fitriah tentang milenial bersambung Evisada kedua. Maren tentang Pilpres dan kenegaraan. Karena kita harus banyak belajar dengan generasi milenial. Ya kalau zaman saya masih zaman jadul. Jadi kita ingin banyak tahu tentang generasi milenial ke depan, apa dan harapan ke depan tentang negara ini. Ya Habib, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib khas yang saya muliakan dan banggakan, serta pemirsa khas channel. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan, nantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Robb. Alhamdulillah berbicara mengenai harapan kepemimpinan dari milenial ya. Saya terinspirasi dari surat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahimina syaitan wajib, Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi ato'amahum min ju'i'u wa'amanahum min khawf. Yang telah diberikan makan, dihilangkan rasa lapar, dan diberikan rasa aman. Dari rasa takut. Aman dari rasa takut. Min khawf ya? Min khawf. Masya Allah. Jadi saya kira apa yang didambakan oleh milenial, khususnya dan tentu kita semua sebagai rakyat Indonesia ya, dalam kepemimpinan kita ini. Dua hal besar ini yang saya kira menjadi titik tolak, titik strategis. Bagaimana disebutkan diberikan makan, diberikan rasa kenyang, dihindarkan dari rasa lapar. Kita tahu semua, unsur kita itu ada unsur akal, unsur fisik, unsur spiritual. Nah jadi kalau unsur akal ini, makannya apa? Tentu makannya adalah pengetahuan, pendidikan. Bagaimana kita tahu, banyak kita rasakan juga urgensi dari, pendidikan. Dari TK, SD, SMP, SMA, jenjang pendidikan S1, S2, S3. Tadi Habib sempat menyebutkan, saya seorang dokter ya, saya mohon doa, di dalam mungkin, dalam beberapa masa ini, mungkin gelar dokter itu insya Allah saya dapatkan. Amin, amin, insya Allah. Insya Allah, amin, mohon doanya, karena itu sesuatu yang tidak mudah juga kita memperolehnya. Tapi proses sudah selesai kan? Alhamdulillah. Iya, tinggal. Makanya saya tahu persis, jadi saya beranikan mengatakan doktor. Jadi kembali ke makan tadi. Kembali ke makan. Jadi, artinya dari segi akal. Makan itu, kalau akal itu ya ilmu, pendidikan. Nah, kita tahu bagaimana kita itu berjuang, khususnya sebagai rakyat Indonesia berjuang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri. Jadi, alhamdulillah kita terbantu dengan ada program sekolah-sekolah, artinya yang memang sekarang sudah diringankan untuk pendidikan. Dari tingkat SD, SMP, SMA ya. Tapi, bagaimana caranya memformulasikan untuk rakyat Indonesia ini mudah akses pendidikan selanjutnya. Jadi, serata S1, serata S1, bahkan S2, bahkan ada daya dukung untuk menyelesaikan lagi S3-nya. Jadi, saya kira Indonesia ini sangat potensial untuk mendukung rakyatnya, bagaimana pemerintah mendukung rakyat untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih mudah. Lebih mudah, mudah dan murah. Mudah, saya kira mudah. Karena ternyata rakyat kita ini pintar, cerdas, mau belajar, sebetulnya. Tapi, fasilitas, sarana, biaya itu yang mungkin menjadi kendala. Nah, kalau dari unsur fisik, memberi makan. Fisik memberi makan tentu dengan bentuk makanan yang sehat, makanan yang halal, toiban kalau kita tahu ya. Halal itu sudah pasti perolehannya, jenisnya. Yang toiban itu artinya yang bergizi, yang membuat rakyat kita itu bisa memiliki daya saing yang kuat. Itu kan. Nah, bagaimana pemerintah bisa memberikan dukungan untuk rakyat Indonesia mudah mendapatkan makanan fisik. Baik dari buah-buahan, protein, gizi yang tercukupi. Sehingga tidak ada lagi rakyat kita yang mengalami, apa istilahnya sekarang gitu ya. Generasi yang pendek gitu ya. Saya lupa ya istilahnya, Bip. Alhamdulillah, gitu kan ya. Jadi, stunting. Stunting. Iya, stunting ya. Jadi memang betul seperti dokter Dana tadi bilang, kita ini, jasad kita ini butuh dua makan. Makanan rohani dan jasmani. Jasmani, rohani. Betul. Nah, jadi kalau makanan jasmaninya itu bagus, halal-halan tajibah menghasilkan darah yang bagus. Iya, betul. Saya ingat waktu ngaji masih kecil itu, dulu saya suka marah-marah tuh. Kalau ada muridnya agak bebel, kamu ini mungkin banyak makan haram. Allah ya karyu. Jadi kalau banyak makan haram, mengalirlah darah haram. Darah haram dalam tubuh itu membawa orang ke perbuatan negatif. Iya, betul. Jadi, situlah banyak generasi Buddha sekarang ini, mungkin orang banyak terlibat korupsi dan sebagainya. terpesta pora dengan kemewahan, terpesta pora dengan kegayaan hasil korupsi. Ujung-ujungnya punya anak yang terkait narkoba, terkait lecihan dan sebagainya. Itu yang terjadi saat ini. Betul. Nah, kembali lagi ke makanan rohani tadi. Ya, mungkin dari awal pendidikan akhlak. Budi pekerti yang selamanya sudah tidak terlihat. Iya, betul. Bagaimana kita mau mendapatkan kandang-kandang terbaik bangsa, apabila ahlak dan budi pekerti tidak muncul. Betul. Gitu. Apalagi pemimpin bangsa ini. Kalau pemimpin bangsa sudah tidak berakhlak, tidak sesuai kata dengan perbuatan. Ya, kan menjadi seperti saat ini. Kita lihat sendiri dengan mata telanjang bahwa banyak sekali mereka itu euforia dengan kemewahan, dengan jabatan yang hebat, dengan kekayaan yang luar biasa. Mereka euforia. Tapi mereka lupa bahwa tanggung jawab itu nanti akan ada di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah akan tunjukkan nanti dengan anak-anaknya yang beranda, anak-anak yang narkoba. Itu sekarang sudah menjadi contoh. Seorang pejabat, anaknya berbuat sampai membunuh dan sebagainya. Nah, ini Allah tunjukkan sebetulnya. Pelajaran yang mahal yang kita bisa lihat sendiri. Nah, bagaimana generasi ke depan kalau proses ini berjalan terus-menerus. Betul. Betul, Bip. Jadi, kaitannya ternyata kaitan makan itu tidak hanya menumbuh kembangan fisik, tapi tadi buahnya ya, Bip. Berdampak kepada moralitas. Ya, karena makanan yang haram, mengalirkan darah yang haram. Nah, darah yang haram itu mengalir lagi. Pada saat dia proses, apa namanya, proses, apa namanya, dalam perkawinan, apabila suami istri banyaknya makan yang haram, anaknya juga mengalir darah-darah yang haram. Ya. Jadi, itu-itu terus bersambung. Terus bersambung. Itu pengetahuan yang saya dapatkan ya. Ya. Mungkin usaha Dr. Mayunal, apa namanya, Donna lebih memahami itu ya. Ya. Jadi, memang itulah tugas kita memang menjaga. Dan tugas pemimpin seperti itu. Tidak hanya menjaga bagaimana konstruksi sebuah, struktur sebuah negara itu berjalan, berada, tetapi juga memang juga memikirkan rakyatnya bahkan sampai kepada individunya. Nah, kembali kepada tadi tentang spiritual. Ya, kita tahu mayoritas kita kan memang beragama Islam. Ya. Artinya bagaimana nilai-nilai spiritualitas itu harus ditumbuh, kembangkan, suburkan. Apalagi mengambil kita budaya timur. Saya kira budaya timur itu adalah budaya yang memang harus kita banggakan. Gitu kan. Dimana ketika banyak yang membanggakan atau berkiblat ke budaya barat, gitu ya. Nah, kita ambil kepada kultur kita. Budaya timur yang santun, yang menjaga kesopanan, menghormati orang tua, menyayangi teman, menghormati sesama, bahkan wajib menghormati pluralitas keagaman itu sendiri. Berahlakul karimah. Berahlakul karimah. Jadi, Islam itu datang bukan sebagai ancaman, tetapi Islam itu datang sesungguhnya menjadi perlindungan bagi semua unsur dalam satu kenegaraan. Jadi, kita menghargai saudara-saudara kita juga yang di luar agama Islam. Itu menjadi satu jaminan untuk hidup bersama. Nah, masuk kepada rasa aman. Rasa aman ini banyak dimensinya. Aman dalam arti aman dari intimidasi, aman mengeluarkan pendapat, aman untuk beraktifitas, aman dalam menjalankan agama, aman dalam semua dimensi kehidupan. Ini menarik nih tentang aman. Ipolexus buthankam. Gitu ya, Bip. Kenapa sih menarik tentang aman? Baru-baru ini terjadi Majelis Ulama Indonesia, kantor pusatnya, didatang seseorang, menembak membabi buta. Itu rasa aman yang terancam di negeri ini. Ya, itulah, Bip. Sebetulnya semoga hal tidak terulang lagi. karena memang jadi poin-poin rasa aman itu sebetulnya yang menjadikan sebuah negara itu dikatakan maju, makmur, dimana keamanan itu terjaga. Jadi tadi rasa aman fisik, gitu kan, rasa aman dari ancaman, dari teror, gitu kan, dan juga aman dalam berkiprah ya, apapun yang memberikan kontribusi positif bagi negara ini. jadi jangan sebentar-sebentar ketika ini ada persekusi, gitu kan, atau ada tuduhan, gitu ya, atau tadi yang Habib sebutkan di MUI, tanpa alasan yang jelas, gitu ya, ada sifatnya penembakan, gitu ya. Saya kira ini adalah satu seawar, gitu kan, perang psikologis yang di, karena MUI ini adalah sebuah institusi, sebuah simbol, juga gitu ya, jadi saya kira cobalah bagaimana pemimpin ini memiliki peran yang besar dalam memberikan rasa aman terhadap bangsa Indonesia. Balik ke Cawar tadi menarik nih. Iya, iya, kantor majul lama, didatangnya satu orang, menggagah berani, mau ketemu ketua, ya alang-alangnya kamu saya tembak, betul ditembak, tapi subhanallah Allah melindungi, hanya kena bagian apa namanya, bajunya saja. Dan itu menjadi perhatian khusus LSM Peace. Jadi, kita minta dalam kesempatan ini Kapolri itu segera bertindak ekstra. Betul. Karena ini dampak psikologisnya yang luar biasa. Terhadap umat Islam khususnya. Karena ini Majul lama ini satu-satunya wadah pemersatu bangsa dari semua agama. selain Departemen Agama ada Majul Selama Indonesia. Di situ banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di situ dan tidak hanya pro-agama Islam. Semua agama di situ diperhatikan. Jadi, satu hal yang buruk apabila penanganan tentangmu ini tidak tuntas dan jelas. Karena pelakunya sendiri sudah meninggal sebabnya apa kita juga wawak-wawak alam tolong dibuka seterbuka-bukanya. Karena jangan menjadi persediaan buruk ke depan. Karena bila hal ini dibiarkan akan menjadi bumerang ke depan. Menurut dokter Dana? Ya, betul sekali saya setuju dengan himbawan tersebut. Karena dimana lagi kita akan mendapatkan keamanan kalau bukan di rumah kita sendiri. negeri ini adalah rumah kita. Negeri ini adalah tempat kita bernaung. Ini adalah keluarga kita, keluarga besar. Dimana tentunya tadi rasa aman harus kita dapatkan. Sebagaimana seorang ayah ibu yang memberikan rasa aman kepada anak-anaknya maka pemimpin ini adalah orang tua kita yang kita harapkan bisa memberikan rasa aman kepada seluruh komponen masyarakat. Jadi, saya kira dua hal ketika dapat menjadi objek kerja besar bagi para pemimpin kita itulah dua hal yang didambakan oleh generasi milenial kita ke depan ini dalam era kepemimpinan depan ini. Nah, kembali ke kepemimpinan. Saya juga ingin menyoroti seorang Jokowi Presiden dia prihatin dengan jalannya rusak. Jauh-jauh dia terbang ke sana. Dengan segala fasilitas. Tapi di samping kirinya ada kantor Mui yang diserang oleh orang tidak jelas. Seharusnya dia berpihak. Dia berpihak. Dia datang ke sana. Jauh memberikan satu gambaran bahwa kepedulian pemimpinan kita ini terhadap umat terhadap satu wadah majelis ulama Indonesia yang menaungi semua agama di situ. Dia datang ke situ. Saya juga heran. Tidak habis pikir. Kenapa kita presiden kok seperti sekarang ini. Saya menghimbau dengan kesempatan ini. Tolonglah jangan pilih kasih. Semua kita perlu perhatian. Karena ini dunia itu melihat bukan cuma kita di Indonesia. Dunia melihat dengan telanjang apa yang sedang terjadi di Indonesia. kantor majelis ulama di Brondong peluru tidak dipedulikan sementara hanya jalan dirusak dia turun ke lapangan didampingan menteri. Nah ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Sekali lagi saya ada kesempatan ini tidak bosan-bosannya menghimbau kepada Presiden Jokowi karena saya juga bagian dari mereka mensukseskan sehingga terpilih beliau presiden sebagai 2014. jadi tolonglah kepedulian ini secara rata apapun yang terjadi dia harus tunjukkan keprihatinannya sehingga setidaknya ya begitu beliau datang ke situ itu redam rasa aman perintahkan kapolri eh ini ada jadi yang tidak beres coba di Presiden secara tuntas bukan didiamkan seperti sekarang ini malah dia bahkan ngumpulkan pimpinan-pimpin partai di istana membaikkan salah satu pendukungnya karena sudah dianggap di luar padahal masih ada di dalam ya kalau memang sudah tidak patut lagi di dalam ya keluarkan saja kecelecai kan dia punya hak prerogatif gitu loh daripada menjadi apa namanya wacana publik seperti saat ini kalau memang sudah dianggap bagian dari apa namanya rezim saya ini dianggap tidak sudah tidak bisa berjalan berbareng diselesaikan kan gitu kan orang apa namanya kebersamaan itu indah lalu terus berjalan sampai situ tapi kalau bersamaan sudah terganggu di tengah jalan sebaiknya ditutaskan sehingga tidak menjadi beban ya betul jadi selaras ya dalam pemikiran dalam gerak dalam langkah tentu itu akan menjadikan negeri ini menjadi indah jadi memang seperti tadi sampaikan sebagai seorang pemimpin layaknya memberikan contoh teladan yang konkret memberikan rasa adil memberikan rasa aman tidak melulu terfokus kepada pencitraan pencitraan ya kalau saya lihat itu semua pencitraan karena menjelang pil tes ini memang masih butuh apa namanya butuh sempati masyarakat tapi banyak hal yang lalai menurut saya banyak hal yang bisa dilakukan sebagai presiden luar biasa banyak sekali dia duduk manusia di istana perintahkan ke Polri eh lihat kamu datang sana lihat di muhita ada apa perintah cukup dengan perintah itu sudah semua sudah berjalan apalagi kalau dia datang ini dia bela-belain becek-becek dia hampir mobilnya rusak-rusak di apa namanya di tengah jalan yang hancur menjadi tontonan publik kalau saya malu iya betul malu untuk di dunia yang tanda salah malu presiden keurusin ecek-ecek urusin jalan yang becek lucu ya ini kenyataan kita bicara fakta kita tidak ada niat apa namanya menghujat di dada mencumohnya tidak ada hanya prihatin kosong dada kenapa kok kita seperti ini gitu loh saya kira ini masyarakat terutama milenial cukup cerdas sebetulnya menganalisa tadi yang Habib katakan apakah ini real ataukah pencitraan jadi kepemimpinan itu adalah ketika dia memiliki empati yang tinggi empati yang tinggi terhadap satu peristiwa yang memang dibutuhkan untuk segera diberikan solusi permasalahannya respon gitu ya respon gitu ya jadi saya kira himbawan Habib itu sangat tepat sebagai pemimpin gitu kan bagaimana bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama ini kan artinya komponen yang memberikan apa satu simbol dari bagaimana kita sebagai mayoritas umat islam ya dimana kita juga tahu dikatakan bahwa manifadar kita adalah para ulama jadi bagaimana menghormati jasa para pendahulu kita yang menjadikan NKR ini sebagai sebuah negara yang dicita-citakan jadi negara yang baldatun Tawai Batun Warabun 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 jadi kembali kepada empat yang tinggi tidak dengan pecintraan tetapi action yang real angka yang konkret yang konkret mengetahui mana yang prioritas mana yang bisa menjadi memecahkan masalah solutif terhadap masalah yang memang dibutuhkan solusinya kalau seorang presiden itu kan level yang tertinggi jabatannya itu sudah luar biasa seharusnya diruduk manis tenang dia melihat melihat setelah kejadian dia punya sarana dan pasaran yang sangat lengkap komplit ada semua apapun dia bisa gerakkan dengan duduk manis saja di meja seperti presiden Amerika dia bisa bekerja di atas pesawat dia gak usah harus repot-repot ini dibawa seorang presiden itu luar biasa nah itu kita inginkan gitu loh kalau sampai kita punya presiden itu seperti itu insya Allah derajat kita tuh di level dunia tuh akan naik kelas gitu loh tidak lagi menjadi seperti Ibu Nona bilang negara berkembang tapi negara maju episode sebelumnya kita bahas tentang negara maju kan gitu kan kita udah bisa negara maju asal tadi model pemimpinannya diberikan macam teladan teladan ini sehawat ini ting-teng yang ada di sekitar R1 ini juga kurang cermat kurang cermat kurang teliti gimana pun juga harus harus orang-orang yang betul-betul punya wawasan luas dan cinta NKRI jadi harus kalau mau ke sini eh jangan ini gak bagus kan gitu kan karena namanya manusia walaupun di presiden tetap manusia sama saja seperti kita kan manusia juta tetap ada kealpaan nah kita butuh ada yang mengingatkan ada yang bisik-bisik kalau bahasa CD bisik-bisik seperti kita disini lagi bisik-bisik semoga bisa menjadi kita bisik-bisik insya Allah terdengar jauh terdengar walaupun kita di pojok menurut cabai kita bisik-bisik tapi terdengar kemana-mana nah waitunya itu tadi bagaimana bangsa negara ini maju ke depan amin insya Allah apalagi milenial sekarang ayuh bangkit jangan diamkan bangsa ini terpuru oleh oleh ulah para politisi terutama politisi politisi busuk saya bilang kita masih punya harapan yang besar untuk menjadikan negara kita ini negara yang maju memiliki pemimpin yang memiliki empati tinggi yang memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak negeri saya kira itu adalah tipe pemimpinan yang dirindukan oleh milenial dan semua unsur komponen negeri ini kembali ke hop tadi saya mau gali lebih luas lagi jadi Bu Donati mulai dengan kata Al-Gur'an yang ujungnya min hop daripada rasa takut saya melihat yang masalah rasa takut ini ya kita lihat sekarang yang sudah mau selesai jabatan ini kelihatan ada semacam rasa takut baik itu apa namanya jabatan khawatiran kalau kehilangan jabatan ini kan termasuk rasa takut bagaimana kekhawatiran dari kehilangan jabatan rasa takut bisa luas sekali kalau kita lihat elit-elit itu kehilangan rasa takut itu luar biasa sehingga dia cawi-cawi kemana-mana dengan segala macam cara mempertahankan takut penggelam sehingga dia merangkul apa aja yang ada di atas sehingga salah salah comot itu yang saya lihat saya kira setiap kita itu memiliki nurani dan dan mereka mereka pun para pejabat para politisi tadi Habib bilang yang bagaimanapun mencari cara untuk tetap dalam jabatannya posisinya saya kira mereka juga masih memiliki nurani yang berbisik bahwa kehidupan itu tidak selamanya sebagaimana mereka sebelumnya tidak memiliki jabatan tentu nanti akan ada masa juga tidak memiliki jabatan maka di masa jabatan inilah bagaimana menjadi PR terbesar dalam kehidupan sebetulnya bagaimana membuat satu prestasi prestasi bagi diri yang membanggakan keluarga tentu juga mereka memiliki keluarga anak cucu yang harus dibanggakan dengan prestasi mereka sebagai selama menjabat juga yang membanggakan masyarakat yang dipimpin seperti itu saya kira kalau sudah memang waktunya selesai dalam periode kepemimpinan dalam periode jabatan saya kira tidak akan hilang juga prestasi yang yang pernah kedudukan yang pernah didudukinya gitu saya kira itu kan hanya fisik ya tetapi bagaimana nilai prestasi moralitas capaian itu tidak akan pernah hilang dalam masyarakat yang memang telah merasakan jasanya tanda kutip ketika dia menduduki jabatan tersebut jadi penghormatan itu akan tetap diberikan selama selama menjadi memiliki kedudukan dia menjaga nilai-nilai nilai-nilai etikat sebagai pemimpin dan saya kira tidak perlu takut kehilangan itu tidak perlu takut karena itu bagian dari sifat egois atau sifat yang dihempus-hempuskan gimana caranya supaya tidak tidak timbul rasa takut itu mungkin konsep keagama seperti apa sehingga kita tidak tidak perlu takut dan tidak perlu power sindrom pada saat kita kehilangan jabatan sehingga kita bisa tetap istikoma tetap eksis gimana konsepnya tetap istikoma tetap eksis dan legowo meninggalkan kursi jabatan berbesar hati sportif jujur saya kira itu adalah tiga hal yang menjadi seseorang itu bisa legowo untuk melepaskan jabatannya jadi dia harus meyakini bahwa kehormatan diri tidak akan lepas seiring dengan lepasnya jabatan ya justru ketika mempertahankan jabatan tidak yang yang dia raih dia gapai dengan cara yang tidak baik yang tidak artinya tidak tidak jujur gitu kan justru itu apa menjadikan hal yang kepimpinan yang buruk dan saya kira tidak akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang dipimpinnya jadi saya kira berbesar hati legowo terus juga memberikan kesempatan untuk bangsa ini lebih maju lebih maju lagi karena saya kira kepimpinan yang baik itu adalah pemimpin yang baik itu pemimpin yang selalu ingin menghadirkan kebaikan jadi ketika dan memberikan kesempatan untuk selalu bertumbuh berkembang jadi saya kira kalau untuk tadi Habib kita kepada peran-peran kepemudaan gitu ya mungkin kita ambil yang memberi kesempatan kepada orang-orang muda yang berprestasi yang duduk di tempatnya gitu kan dengan bimbingan tentu dengan teladan yang pernah ditorehkan gitu ya saya kira itu menjadi satu kebanggaan sehingga tidak akan ada lagi namanya post power syndrome jadi gini sunatullah sudah jelas bahwa roda ini kan berputar dunia ini berputar dunia hanya milah Allah manusia dimanapun tidak punya hak sedikit pun hanya meminjam sementara maksimum 100 tahun apakah harta yang banyak uangnya banyak dia bisa bawa tidak bisa tidak bisa jadi dia boleh bertahan dengan segala macam cara untuk kekuasaannya tapi dia lupa diri dia lupa bahwa satu saat ajal akan menjemput nah begitu ajal menjemput sementara harta yang kau tinggalkan itu harta yang tidak halal musibah besar musibah besar ke depan karena dia akan sengsara seumur hidup bagaimana uang yang haram ini mengalir ke anak cucunya bayang gak kebayang kita sehingga bukan doa dapat dari anak cucu kita tetapi uang haram yang mengalir di anak cucu itu akan membebani dia dalam kubur bayang gak seumur hidup akan jadi beban karena harta dan anak itu amanah apabila dua itu dia jaga dengan baik anak memakan harta-harta yang halal semua jadi anak yang soleh anak yang bisa mendoakan orang tua tapi apabila anak itu dikasih makan-makanan yang haram contohnya seperti uang-uang korupsi dia tidak peduli mau lapar dia tidak peduli mau ngomong apa yang ngomong keras ditangkap yang ngomong kritik dianggap dianggap menghina dan sebagainya sehingga mereka yang berkuasa karena kan kalau tanda kutip itu ada yang bilang hidup on kecil dia gak peduli lagi dengan apa yang terjadi nah itu saya beberapa kali suka mengingatkan bahwa hidup ini sementara dunia ini kita tidak bisa bawa apapun yang kita punya mau tanah mau tanah mau apapun juga mau harta tidak ada yang bisa dibawa justru menjadi beban pada saat dia sudah gak ada nah itu yang kita selalu mengingatkan bahwa hidup akan mati tidak bisa dihindari usia muda akan tua Nabi bilang apa umur umatku itu sitin wasabain 60 dan 70 jadi kalau sudah orang sudah di atas 60 itu sudah mendapat sesuatu semacam bonus nah hati-hatilah ya banyak contoh kita lihat kemarin banyak beberapa yang masih muda tiba-tiba masih gagah sakit menghilang tidak muncul-muncul tahu-tahu dengar kabar sudah innalillahi wainai nah itu yang saya selalu berulang-ulang karena hampir semua pemimpin saya kenal baik semua pemimpin partai saya kenal semua kita memang sama-sama berjuang dari awal kita reformasi itu kita berjuang bersama untuk bagaimana maju ke depan makanya dalam diskusi ini saya selalu ingin mengingatkan bahwa hidup ini sementara betul hidup ini sementara tidak ada yang abadi tidak ada yang abadi tapi nanti kehidupan setua inilah yang nanti yang abadi jadi kalau kita diibaratkan dunia ini itu bagaikan titik titik ini adalah dunia kita garis tarik garis terus terus panjang zaman inilah yang akan kita lalui tapi titik ini yang kita akan dimana kita akan mau ke neraka atau mau ke surga karena di titik inilah di dunia ini hanya maksimum 100 tahun tapi rata-rata 60-70 banyak-banyak sudah sudah gak ada jadi di titik ini mungkin setelah balai 20 tahun baru dia mulai itu 20 tahun katakan 40 tahun selama 40 tahun dia harus mengisi kebaikan sehingga dia bisa selamat yang sepanjang garis tadi yang tidak ada ujungnya itu yang kadang-kadang mereka lupa lupa dan lupa haus dengan kekuasaan haus dengan kekayaan tidak peduli dengan sahabat tidak peduli dengan yang mendukungnya tadi tidak peduli dengan siapa tadi relawan siapa tadi yang sudah berjuang yang pasti emang gue pikirin kalau bahasa kasarnya emang gue pikirin kan ini yang yang terjadi saat ini gimana dokter donani coba dipertajam lagi ya jadi semua itu memang ada ada alurnya jadi saya kira kita kembali kepada jati diri kita sebagai hamba Allah bahwa kehidupan ini adalah amanah dan amanah terbesar adalah menjadi pemimpin yang menaungi banyak rakyatnya jadi saya kira ketika kita kembali saling mengingatkan karena memang tempat kita tempat lupa tempat khilaf tempat dan tempat memang artinya memang ada potensi fujurah wa taqwaha dalam diri kita kan potensi serakah gak mau mundur gitu kan ya tapi kita kembali bahwa jadi dunia itu sebetulnya hanya sendagorau aja hanya main-main gitu kan jadi ketika menempati jabatan mendapat amanah posisi ya tahu aja bahwa oh ini tempatku sementara nanti ada waktunya ada endingnya gimana kita menjadi happy ending kan tadi ya jadi happy ending itu artinya ketika kita selesai dari tugas bagaimana menorehkan sejarah yang indah indah untuk dikenang indah untuk dibicarakan ya nanis untuk keluarga anak cucu keturunan ya dan bagaimana kita belajar dari sejarah bagaimana funding father kita meninggalkan sejarah yang indah untuk kita kenang gitu kan nah kita ini juga akan satu-satu menjadi sejarah ini ada satu yang menarik gimana tentang bagaimana meninggalkan dunia ini yang panah oleh mantan seorang presiden biji habibi di hari tuanya beliau membuat semacam mencatatan dan itu saya sangat terharu beliau ya semacam menyesal menyesal kenapa dia tidak apa namanya ilmunya itu tidak di bidang akhirat tidak di bidang keagamaan hanya dunia dunia dan dunia sehingga pada saat sudah di akhir ujungnya dia merasa galau pisau tapi saya bersyukur seorang penyakit habibi itu mengingatkan bahwa iluh saya habibi saya ahli saya ahli pesawat saya ilmu saya luar biasa tapi di akhir hayat saya itu saya merasa kenapa saya kemarin tidak berbuat lebih baik sebelumnya seorang penyesalan yang beliau sampaikan pada saat beliau masih hidup itu suatu hal yang luar biasa dan itu saya yakin menjadi catatan Allah ringankan semua beban selamat di dunia karena dia penyesal itu sebagai contoh ladan ya bagaimana di hari tua itu cucunya dimana anaknya dimana dia dimana dia tidak dia kesepian dengan hartanya yang begitu banyak dia kesepian dengan kekayaan yang begitu banyak diungkapkan di publik sampai jadi film ya wah itu jadi itu yang harus diperhatikan orang presiden mantan presiden ahli dan apa namanya tokoh dunia ya wah luar biasa tokoh dunia warga negara dunia dengan dengan kekuatan intelektualnya menguasai dunia pengetahuan IPTEC bahkan beliau bergelar Mr. Kruk jangan lupa beliau masih punya banyak beliau masih meninggalkan anak-anak yang cerdas anak-anak yang takwa anak didik yang hebat-hebat juga ini banyak sekali tokoh kader kader sasi oleh seorang BGHB yang luar biasa luar biasa dari bidang semua teknologi dia kuasai dan banyak sampai sekarang nih kita berharap itu putar-putar terbang bangsa itu menyumbangkan di dunia bukan cuma di Indonesia di dunia dia berkarya betul jadi pesan dari Mr. Craig tadi ya tadi Habib ceritakan bagaimana tanda kutip menyesali gitu kan ya saya kira ini menjadi sebuah pesan ketawaduan kerendah hatian beliau ketika mendapat amanah menjadi seorang yang cerdas seorang menguasai pengetahuan gitu dan itu adalah yang unggulan gitu kan dimana pengetahuan IPTEC pesawat gitu kan ya saya lalu memiliki jabatan sebagai presiden orang nomor satu ya tetapi dengan kerendah hatian memberikan pesan bahwa ini semua tidak ada artinya ketika tidak dibungkus dengan ketakwaan itu yang kita petik maka lahir dari beliau IPTEC dan IPTEC Iman takwa dan ilmu pengetahuan saya kira itu bukan hal baru sebetulnya dalam literasi kita sebagai umat Islam tetapi beliau seorang yang jenius di era kekinian bahkan artinya dengan posisi beliau sebagai warga negara seluruh dunia gitu kan ya mengatakan bahwa prestasi utama adalah prestasi sebagai hamba Allah dimana semua amanah semua kecerdasan semua keunggulan dimiliki dipersembahkan untuk agama gitu ya saya kira beliau seorang yang berkontribusi besar juga dalam kebaikan kepada umat Islam gitu bahkan kepada warga negara seluruh dunia dengan penemuan yang beliau temukan dimana pesawat itu menjadi aman safety dalam mengadakan perjalanan penerbangan saya kira tadi yang Habib sebutkan beliau juga banyak kader-kader anak-anak anak itu kan dalam konsepsi kita bukan hanya anak yang sekedar dilahirkan secara biologis tetapi anak ideologis anak pemikiran jadi dimana lahir juga dari tangan beliau buah pemikiran beliau yang meneruskan kebaikan-kebaikan beliau dalam segi moralitas yang tinggi dan dalam segi intelektual yang tinggi dan dan hati yang ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang bermartabat di mata dunia mudah-mudahan contoh yang terbaik Presiden Biji Habib ini kita akan dapatkan di dua di dua yang akan datang insya Allah jadi dalam kesempatan yang baik ini khas channel selalu mengudara insya Allah kita tidak bosan-bosan mengingatkan generasi milenial khususnya wanita dimotori oleh dokter Donna Fitriah sehingga kita akan berporskesria dengan tokoh-tokoh muda lainnya insya Allah kami tutup dengan hobi laytaufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti terus khas channel bermanfaat buat bangsa dan negara amin amin ya rabbal alamin terima kasih Habib sehat berkah selalu amin amin selamat menikmati 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 selamat menikmati